Halo jumpa lagi dengan Aoi Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat ini Aoi Indonesia berada di Taman Inspirasi bawah yaitu sebuah taman yang berada di samping rumah yang luasnya hanya 3x4 meter tetapi sama Pak Awe ini ditanami berbagai macam jenis tanaman terutama di sayur di tanaman sayur dan salah satu koleksi yang ada di Taman inspirasi ini adalah tanaman kesukaan mamski apa kesukaan mamski itu yang akan kita bahas kali ini adalah bayam tetapi mamski sendiri sering menamakan bayam itu adalah bayam sapi Bagaimana bentuk bayam penampilannya kita ikuti video berikut ini Oke indonesia indonesia ya ini adalah penampakan kabun inspirasi bawah luasnya hanya 3 meter kali 4 meter tapi di sini ini isinya bermacam-macam semua kita fokuskan di tanaman sayur di sana ada kangkung ada ketela karet dan untuk suplek air kita siapkan kolam ini ada juga disini cabai ini bibit kangkung rencana untuk hidroponik dan ini ada cebukan liar tetapi kita pelihara juga ada bibit durian ada jahe dan yang kita bahas kali ini ini adalah di dalam pot ini ada iya ini namanya bayam yang dinamakan oleh mamski bayam sapi ini Hai tahunnya lebar-lebar ya selebar telapak tangan mungkin ya betul selebar telapak tangan dan kebetulan di taman inspirasi ini ada beberapa batang bayam sapi coba kita hitung ada satu yang di sebelah sana itu ada dua tapi itu empat batang bercabang-cabang empat batang oke empat batang dan yang paling jauh juga ada dan yang paling besar adalah ini ini tingginya melebih tinggi pawi ini mungkin sekitar 2 meter oke coba kita lihat batang bawahnya sebesar apa kalau ini tidak di dalam pot tetapi langsung di tanah besarannya sebesar ini satu apa satu rangkulan ini ini masih muda belum keras masih banyak dan di tiap batangnya bercabang ini cabangnya ada satu dua tiga empat lima banyak ada sekitar 20 sampai atas dan di tiap cabangnya ini memunculkan di ketiak-ketiaknya ini muncul daun muda oke ini ada lubang daunnya berlubang ini yang disukai Pak Awee kenapa karena disini berarti ada serangga atau ulat yang makannya dan ini memberi informasi bahwa ini tidak menggunakan pesticida jadi ini alami tidak pakai pesticida dan aman untuk dikonsumsi di tiap-tiap pucuk batang ini yang bisa kita konsumsi oke ini juga ada banyak dan yang sebelah sini itu kita biarkan sampai berbunga artinya ini nanti akan kita petik bunganya untuk sebagai bibit ini juga ini sama ini kita ambil bibitnya untuk kita simpan dan kita tanam di lahan bibitnya tapi kalau yang seperti ini ini nanti akan kita konsumsi oke nanti kita patahkan sisi ini aja tidak apa-apa itu saja selesai nanti ini untuk sayuran oke ini oke nanti hari ini kita juga akan memasak daun bayam sapi waduh ini ada pemandangan yang bagus ya selamat berbahagia kawan selamat berbahagia ini adalah hari keren 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 ini Pak Awe ikut serta dalam membahagiakan insektisida eh sorry membahagiakan belalang untuk meneruskan masa depannya oke ini ini penampahan bayam yang segar sering maski itu memasak bayam ini sebagai kulupan dengan bersama kulupan kulupan itu ini direbus setelah matang nanti sebagai sayuran dan disantap dengan sampel terasi rasanya luar biasa bayam ini dengan sambel terasi dengan nasi anget dengan tempe atau bindang atau dengan ayam goreng rasanya luar biasa rasanya mantap sekali tapi paling nikmat kalau dimakan waktu makan siang oke ini bayam ini sebenarnya tidak ditanam langsung oleh Pak Awe utama yang di tanah tidak ditanam langsung tapi saat pengerukan ternyata ada bibit yang di tanah dan sebagian yang di pot di dalam pot ini memang ini sengaja ini yang sudah tumbuh di tanah dipindah Pak Awe ke dalam plot oke sama-sama seburnya sama-sama bentuknya oke ongo kawan-kawan yang baru memiliki lahan sempit jangan berputus asa tetap kreatif untuk mengembangkan hobi bertanam hobi bertanam yang paling nikmat adalah sayuran karena pertumbuhannya bisa dinikmati dan dipantau hari demi hari sedangkan kalau buah agak lama tapi kalau ingin mengembangkan buah dan sayuran malah babi sekali oke ini ini di dalam pot dan di lahannya hanya sempit sekali tapi indah dan bisa menyalurkan hobi-hobi kita oke kawan begitu laporan Pak Awe tentang bayam yang ada di taman inspirasi bawah itu taman terbatas taman 3x4 yang penuh dengan sayuran oke baik itu kawan jangan lupa monggo selamat mencoba bibit-bibit ada di toko-toko pertanian banyak tidak ada alasan untuk tidak menanam walaupun di dalam pot oke begitu semoga video ini bermanfaat dan nanti untuk proses pemasakan dan sebagainya mamski semoga bisa kita buat video oke ini penampaan bayam yang dari atas oke milahi taufiq salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam awi indonesia selamat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati